Pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya selesai diperiksa tim investigasi bentukan pemprov Jawa Barat terkait polemik yang terjadi. Namun, pertemuan yang digelar di Gedung Sate, kota Bandung pada Jumat 23 Juni sore ini tak sesuai harapan. Pasalnya, selama pertemuan Panji Gumilang tak memberi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tim. Ketua tim investigasi, Badru Zaman M. Yunus mengatakan, Panji hanya meminta daftar pertanyaan yang akan diajukan tim investigasi. Panji mengaku ingin mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu terlebih dahulu. Tim investigasi tak memberikan tenggat waktu kepada Panji untuk menjawab daftar pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, belum ada jawaban apapun dari Panji dalam pertemuan tersebut. Di lokasi yang sama, Sekretaris Tim Investigasi, Rafani Ahyar, menyebut total ada lima pertanyaan yang telah diajukan oleh tim investigasi terhadap Panji. Menurutnya, pertanyaan itu memang sedikit sensitif. Namun, secara umum, pertanyaan yang diajukan dibuat berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat. Diketahui pernyataan Panji Gumilang baru-baru ini banyak menuai kontroversi. Selain itu, pondok pesantren yang ia pimpin juga melakukan kegiatan yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Hal itulah yang membuat pondok pes Al-Zaitu didemo ribuan masa atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!